Intro Pemirsa mengawali jumpa kita kali ini PJ Gubernur Kalimantan Selatan Safriza ZA memimpin rapat koordinasi Forkopimda bersama Bupati, Wali Kota, Jajaran Dandim dan Kapolres terkait penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan rapat digelar secara virtual dari Gedung Idam Khalid di Banjarbaru Rapat koordinasi Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan dengan Jajaran Bupati, Wali Kota digelar dalam rangka mengevaluasi, memonitor, menindaklanjuti dan mendiskusikan perihal penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan baik level 4 maupun level 3 Berdasarkan data terakhir, angka kasus COVID-19 di Kalsel masih sangat tinggi bahkan masuk 10 besar kasus tertinggi penyebaran COVID-19 di Indonesia Dalam keterangannya, Penjabat Gubernur Kalsel Safriza ZA menekankan sinergitas semua pihak agar kasus positif COVID-19 di daerah ini bisa ditekan Safrijal meminta PPKM diterapkan dengan sepenuhnya sehingga perlu adanya pembatasan dan penyekatan besar sekaligus dibaringi dengan penegakan operasi justisial di seluruh kabupaten kota dengan harapan penyebaran virus corona dapat turun serta mampu keluar dari penerapan PPKM level 3 dan level 4 secara bertahap diminta agar PPKM diterapkan dengan sepenuh-penuhnya sehingga perlu ada pembatasan-pembatasan yang besar penyekatan-penyekatan kemudian pendekatan dengan operasi justisial itu dilakukan oleh semua kota yang berada harapannya adalah agar penyebaran virulensi segera turun segera kita bisa keluar dari zona 4 dan zona 3 secara bertahap kita punya satu minggu sampai tanggal 23 Agustus untuk dievaluasi kembali apakah kita tetap di zona 4 dan zona 3 atau kita bisa keluar dari zona 3 dari sektor hilir ditekankan pada 3T yakni testing, tracking, dan treatment diupayakan dengan treatment yang baik maka tingkat kesembuhan akan meningkat semua pihak terkait dengan penanganan COVID-19 diminta untuk terus melakukan pengecekan angka kasus positif dan kematian angka keterisian tempat tidur rumah sakit dan tempat isolasi terpadu Ahmad Ramadhani, Banjar TV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!